Majelis Ulama Indonesia meminta masyarakat yang wilayahnya tengah menjalani pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk tidak melaksanakan sholat sunnah idul adha berjamaah di masjid. Himbawan itu dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerumunan dan meminimalisir resiko penyebaran virus COVID-19 saat pelaksanaan ibadah idul adha berjamaah. Kendati fatwa MUI hanya membatasi kegiatan sholat berjamaah di wilayah yang berzona merah. Wilayah yang sedang menjalani PPKM darurat disebut memiliki zona yang tidak menentu sehingga lebih baik dianggap sebagai zona merah. Hal itu untuk melindungi masyarakat agar tidak berkerumun. Selain pelaksanaan sholat idul adha, MUI Provinsi Banten juga menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban sebaiknya dilaksanakan di rumah pemotongan hewan. Namun apabila tidak ada, masyarakat boleh melaksanakan di lapangan yang luas dan tidak disaksikan oleh orang banyak. Kalau di daerah merah, kalau PPKM kan mana ya daerah merahnya kan semuanya sama saja. Di himbau, salat idul adha itu di rumah. Untuk pembagian daging hewan kurban, panitia tidak menyebarkan kupon dan diminta untuk mengantarkannya langsung kepada masyarakat penerima daging hewan kurban. Selain itu, wali kota Serang juga akan mengeluarkan surat edaran terkait larangan pelaksanaan sholat sunah berjamaah di masjid dan teknis penyembelihan hewan kurban di tengah PPKM darurat. Keselamatan jiwa itu lebih penting dan lebih utama daripada yang lain gitu. Oleh karena itu, kalau pahamanya sholat idul adha ini adalah sunah, berarti lebih yang ditamakan adalah yang wajib untuk keselamatan jiwa. Jadi di kota Serang ini ditiadakan untuk sholat idul adha di masjid atau berjamaah. Kemudian pembagian hewan kurban, kita akan dikontribusikan kepada masing-masing rumah, door to door, nanti tidak berperumun. Sebelumnya, Ibu Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi mendapat teguran dari pemerintah pusat karena tidak mampu mengurangi mobilitas masyarakat selama berjalannya PPKM darurat. Aril Maranus dan Riza Ramdhani melaporkan dari kota Serang, Bantan.